Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 90 Pada hikmah nomor 90 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Bahasa Toka Kaila Iyub Kiyaka Mangal Qobdi Wa Qobadoka Kaila Iyat Rukuka Mangal Basri Wa Akrojaka An Huma Kaila Takuna Rishai'in Dunahu Saya ulangi Bahasa Toka Kaila Iyub Kiyaka Mangal Qobdi Wa Qobadoka Kaila Iyat Rukuka Mangal Basri Wa Akrojaka An Huma Kaila Takuna Rishai'in Dunahu Kaum Muslimin Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini, hikmah kali ini Imam Ibn Ata'ila itu pengen menjelaskan tentang Al-Bastu Kelapangan dan Al-Qobdu Kesempitan Al-Bastu, kebahagiaan Al-Qobdu Kesusah, kesusahan Nah Kaum Muslimin Rahimakumullah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita Al-Bastu Kelapangan Itu artinya Supaya kita Tidak Terus menerus terjebak Di dalam kesempitan Tetapi sebaliknya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Al-Qobdu Kesusahan Itu supaya Kita tidak tertinggal Di dalam Kelapangan Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu mengeluarkan kita Dari Al-Qobdu Dari Al-Bastu Supaya apa? Supaya kita Tidak bersama selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Muslimin Rahimakumullah Dengan kata lain Begini Hidup itu Kadang Bahagia Hidup Kadang Susah Ketika kita Bahagia Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang Meladih kita Supaya Kita Tidak Terbebani Dengan Kesempitan Karena apa? Karena Pada akhirnya Nanti kalau kita Susah terus Sebagian orang akan merasa Berat menjalani hidupnya Begitupun Sebaliknya Terkadang Allah membuat kita Susah Supaya apa? Membuat kita Sempit Supaya apa? Supaya kita Tidak terlena Ketika Mendapatkan Kebahagiaan Nah pada Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu akan Mencabut Perasaan Ob Apa? Bastu Bahagia Dan perasaan Obdu Sempit Supaya apa? Supaya kita Tidak bersama Selain Allah Subhanahu Dengan kata lain Kalau orang-orang Yang ma'rifatullah Itu Terkadang Dia merasa Bahagia Bastu Terkadang Dia merasa Susah Komdu Bahagianya Dia bersama Allah Ketika susah Dia minta Torongnya Kepada Allah Sehingga apa? Susah Bahagia Bagi sebagian orang Yang sudah ma'rifatullah Adalah Sama Karena apa? Yang dia lihat Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi jelas ya Pada akhirnya Ada orang Bahagia Ada orang Susah Nanti yang ketiga Ada orang Yang Bahagianya Karena Allah Susahnya juga Karena Allah Di sini Pada kitab Ikodul Himam Karangan Ibnu Ajibah Dijelaskan Mengenai Obdu Dan Bastu Ini Itu tentu Tadi yang Dijelaskan Obdun Dan Bastun Yang Lahir Yang Pemberian Yang Sifatnya Lahir Seperti Ketika Orang Dikasih Rizki Yang Banyak Punya Uang Banyak Dia Bahagia Ketika Dikasih Rizki Yang Sempit Dia Susah Tapi Ada Juga Bastun Dalam Dunia Ruhani Hatinya Misalnya Ketika Hatinya Dikasih Lapang Bahagia Ketika Hatinya Dikasih Sempit Kok Tenuk Kadang Merasa Susah Seperti Jadi Ada Lahir Ada Batin Kita Coba Baca Penjelasan Sedikit Orang Orang Awam Apabila Rasa Takutnya Lebih Besar Maka Dia Kemudian Akan Merasa Sempit Merasa Susah Tetapi Ketika Harapannya Lebih Besar Dia Akan Merasa Bahagia Dengan Kata Rain Kalau Orang Awam Itu Bahagianya Karena Perasaan Rojak Penuh Harapan Tetapi Susah Hanya Karena Perasaan Takut Jadi Susah Senangnya Masih Tergantung Perasaan Yang Dia Alami Tergantung Sebabnya Kalau Sebabnya Dia Membahagia Kan Dia Akan Baga Kalau Sebabnya Menakutan Dia Akan Esah Itu Orang Awam Ar-Rahman Ar-Rahim Pasti Dikasihi Dikasih sayangi Al-Natif Lembut Itu kan Itu kalau orang Tetapi Sebaliknya Ketika Dia Tahu Sifat Allah Al-Jalal Ketika Dia Tahu Sifat Allah Al-Muntak Al-Qubin Al-Jabbar Yang Maha Membalas Yang Maha Menyempit Dia Akan Merasa Sedih Kalau Orang Khoas Sula Khoas Itu Sudah Tidak Terpengaruh Oleh Hal-hal Di sekitar Kita Sama Ketika Dia Melihat Sifat Jalal Allah Sama Ketika Dia Melihat Sifat Jalal Allah Atau Kamal Allah Sama Jadi Susah Senang Itu Bukan Karena Sesuatu Yang Lain Karena Dia Sudah Bersama Allah Dan Karena Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Dianugrahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Selalu Kalau Sedang Senang Kita Dikasih Nikmat Bisa Syukur Tidak Melupakan Allah Kalau Pas Kita Ditakdirkan Susah Kita Dikasih Nikmat Bisa Sabar Dan Tidak Merupakan Allah Subhanahu Wata'ala Rabbana Taqobbal Minna Innak Anta Samir Al-Alim Watub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh